Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam Di channel Serba Easy Sahabat kita masih di 5 menit tutorial zoom Dan kali ini kita akan Diskusikan tentang bagaimana caranya Setting share Screen Kita sebagai host dan sering kita Ditanya oleh peserta Ketika peserta ingin Sharing screen dia tidak bisa Share screen ya Bagaimana settingnya di host supaya Setiap Anggota meeting bisa melakukan share screen Kita langsung mulai saja Ingat kita sebagai host Ya oleh karena itu Kita tidak join meeting tapi sign in Ya sign in Oke sign in Ya Kemudian saya milih Schedule yang ini Ya kemudian saya start Kemudian saya start Lalu join with Computer audio Kemudian Ada peserta masuk Oke Kita admit pesertanya Ya Sekarang peserta Jumalah sudah masuk ya Sudah connect Dengan kita Nah sahabat Kalau kita sebagai host Ingin sharing screen Sudah saya sampaikan Di video sebelumnya Tinggal ini saja Diklik share screen Dan sebelumnya kita siapkan dulu Apa yang mau kita share Apakah video Apakah powerpoint Nah kita sudah siapkan Seperti ini Ya Kemudian Kita share screen Ini kita pilih tadi Yang sudah kita siapkan Share Seperti itu Kalau kita sendiri yang share Kita stop share Dan sekarang Member atau Anggota meeting Yang akan share Biasanya dia tidak bisa Kalau tidak kita izinkan Ya ada beberapa cara Yang pertama adalah Kita langsung saja Di style disini ya Klik Multiple participant Can share simultaneously Artinya Baik host Mampu orang lain Dia bisa nge-share bareng Nge-share screen bareng Ini juga berarti Mengizinkan orang lain Untuk bisa share screen Ya kita klik disini Nah Maka Saya sebagai member Bisa share screen Kita coba ya Saya share screen Start now Nah sudah Sekarang seluruh Ini Nah ini saya sudah bisa nge-share Misalnya saya akan share Office Ya PowerPoint Nah Bagus ya Kalau sudah selesai Kemudian saya End Iya Saya end share Stop share Disini Klik lagi Maka kita akan kembali Seperti ini Ya Ini cara yang pertama Cara yang kedua adalah Kita klik disini Lagi Klik Ini bukan multiple Tapi advance Sharing option Advance Sharing option Nah disini The meeting Who can share Ini kalau ini kita klik one Nah Ini kita bisa All participant Atau only host Kalau disini All participant Ya Jadi ini posisinya begini Ini all participant Berarti semua bisa share Kalau ini hanya host Saja yang share Ya Nah All participant Partisipan Ini ya yang terpenting ini Tetapi kalau ini sudah multiple Maka disini sudah Otomatis semua Partisipan boleh Tapi kalau ini one Partisipan Maka ini all participant Ya ini cara yang kedua ya All participant Ya oke kita close Kemudian kita tes lagi Saya share dari sini Bisa enggak Share screen Start now Nah bisa Ya Kemudian saya stop Share Begitu ya Cara mengizinkan Orang lain Atau Anggota meeting Untuk share Screen Dan kita sebagai host Dengan yang bisa saya Bagi Pada Kesempatan ini Dan sampai jumpa lagi Pada Kesempatan berikutnya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan bunyikan lonceng Supaya bisa mengikuti terus Setiap video-video Tutorial Zoom saya Hanya 5 menit Setiap video Sampai jumpa lagi Salam alhamdulillah Tutorial